Dodol Besti Besti, tau dong yang coklat dan kenyal ini apa? Yes, dodol Besti. Tepatnya dodol khas Betawi. Panganan manis ini sudah bertahun-tahun menjadi suguhan khas saat idul fitri warga Betawi dan Jakarta. Nah, dari sekian banyak penjual dodol di Jakarta, akhirnya saya menemukan pembuat dodol Betawi yang paling legend. Tapi jarang orang tahu nih. Besti, sekarang saya sudah bersama tumpukan dodol Haji Mamas yang katanya adalah dodol tertua di Jakarta. Nah, sekarang kita lihat nih kira-kira kalau mau bikin dodol kayak begini, ini butuh berapa banyak ya? Gimana kalau kita cek fakta? Yuk, taruh lagi. Meskipun tokonya tidak terlalu besar Besti, tapi stok dodolnya banyak banget. Tuh, lihat, sampai berjajar panjang kayak gini. Seperti dodol khas Betawi pada umumnya, dodol di sini dijual dalam kemasan besek atau baskom kecil kayak gini nih. Ciri khas dodolnya tuh berwarna coklat kehitaman, bertekstur padat dan hanya terdapat tiga varian rasa Besti. Original, ketan hitam dan durian. Ya, sebenarnya sih banyak pengusaha dodol yang sudah ada sejak beberapa generasi Besti. Tapi dodol Haji Mamas ini masih dikontrol langsung oleh pemiliknya yang sudah berusia 72 tahun. Tahun 75 itu benar? Tahun 75, tapi dulu sepi, Neng. Oh, dulu sepi. Nggak seperti sekarang. Terus gimana tuh? Nah, akhirnya orang beli, orang makan, itu kan dagang nasi. Kita suruh cobain, makan kita bagi. Lama-lama ini. Nah, buat yang penasaran nama Mamas itu dari mana, ternyata kepanjangan dari Mak Masito, Besti. Kerennya nih Besti, pabrik dodol ini tetap mempertahankan penggunaan kayu bakar sejak dahulu hingga sekarang. Kata emak sih, kalau pakai kayu bakar, matangnya pas dan rata. Kayunya juga nggak sembarangan ya. Harus kayu sawo atau kayu kokosan karena menghasilkan bara api yang baik. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi sampai 400 besek dodol loh. OMG! Lihat, saking pronya si abang, takaran dodolnya pakai gayung aja, Besti. Mudah dijamin, pas. Mas, wuih. Wajar sih produksinya banyak, ngaduknya aja dari tadi nggak berhenti-berhenti. Hmm, jadi penasaran rasanya ngaduk dodol gimana sih? Ah Besti, nih ya bayangin, ini tidak dibuat-buat tidak rekayasa ya. Emang berat banget karena satu kuali ini tuh bisa menampung kurang lebih 40 kilo dodol. Kalau udah jadi, dibesek. Luar biasa. Bang, ini gimana, Bang? Aku. Dari enam tungku, semuanya masak dodol dengan rasa yang sama. Jadi kalau mau buat tiga rasa, ya harus masak tiga kali, Besti. Ngaduknya pastinya juga harus tiga kali tuh. Wah, ampun deh. Selain kayu bakar yang khas, dodol ini menggunakan santan yang banyak, gulanya harus berasa, dan tepung yang berkualitas bagus. Besti, ya ampun. Ini berat banget ya, bayangin. Satu gula yang saya gendong ini tuh sekitar 10 kilo. Dan di sebelah kanan saya ini ada kurang lebih 300 gula merah. Dan di sebelah kiri saya ini ada kurang lebih 60 karung ketan. Aduh, banyak banget ya, Bu Haji ya. Ini bawa ke sana kali ya. Mese. Karena Mak percaya, dodol yang dimasak dengan bahan yang baik dan proses masak yang tepat, akan menghasilkan rasa yang khas serta lebih tahan lama. Harga dodolnya sih bervariatif Besti, tergantung berat, ukuran, dan juga rasa. Untuk kemasan ukuran 1,5 kilogram, dijual dengan harga 90 hingga 100 ribu rupiah. Sedangkan 2 kilogram, dijual mulai 120 hingga 130 ribu rupiah. Meski terkesan sederhana, kalau soal pelanggan, dodol emak mah laris manis Besti. Kebanyakan pembeli justru reseller yang akan menjual lagi dodol-dodol legend ini kepada konsumen. Hari ini saya beli 4, hari ini 4, nanti nusah ya setelah 5 lagi lah. Keluarga juga untuk langgan-langganan saya, maksudnya dagang material nanti bagi-bagi. Setiap tahun sih saya kesini, kurang lebih. Ini baru nawar-nawarin baru dapat 20. 20? Itu buat dijual lagi? Iya, buat dijual lagi. Aromanya cuan banget ya. Gimana Besti, pingin juga nyobain dodol khas Betawi yang legend ini? Gak bakalan nyesel kok. Mantul!